Hai sahabat semuanya Nah sekarang kita akan membuat bagaimana caranya Craft by Mute Handmade Accessories Oke Tapi sebelumnya saya mau pamer dulu nih Yang saya gunakan ini Hasil karya dari Ibu Gustin Taraaa lucu ya Jadi ini emang cewek banget ya Bu ya Warna turkis Warnanya biru kombin dengan warna Jadi serasi Tabrakan tapi lucu ya Gitu Warnanya jadi bener-bener ada kaitannya ya Bu ya Dan kita akan buat gimana caranya Untuk membuat apa gelang ya Sekarang kita akan buat gelang Gelang aja nih Gelang dulu mungkin nanti dengan peniti ya Teh Gelangnya seperti ini Kita akan bikin untuk versi silvernya Ini kan versi yang warna bakar ya Kita mau bikin yang versi warna silvernya Ini hampir sama dengan warna yang saya pakai ya Betul cuman itu kan ini silver Teh Iya Kalau itu warnanya bakar Bakar Nah kita sekarang mau bikin yang versi bakarnya Eh versi silvernya Kita bikin versi silvernya Pertama-tama ini namanya paku sambung Paku sambung Paku sambung ini kita lurusin Kita buka Ya Kemudian Kita tekuk kira-kira satu setengah senti Ya Kemudian kita bulatkan dengan tang pembulat namanya Nah Nah seperti ini Ini namanya adalah Paku sambung Paku sambung Ini kemudian kita masukkan Dengan dua buah batu turkis Warna turkis Kemudian Kita potong Sisakan kira-kira satu setengah senti Kemudian kita bulatkan lagi dengan tang pembulat Kita buat empat seperti ini Oke ini yang pertama ya Iya Itu yang pertama Seperti tadi Dimasukkan lagi batunya Sisakan kira-kira satu setengah senti Potong Bulatkan lagi ujungnya dengan tang pembulat Ya Keliatannya emang agak susah Tapi kalau kita udah sering praktek sebetulnya mudah Jadi biasanya tuh kaku muterinnya itu karena kita jarang praktek teh Oh Ya jadi kan mungkin si tangannya tuh belum terbiasa ya Seperti itu Tangannya belum biasa muter-muter kawat ya Belum biasa muter-muterin kayak gini Jadi biasanya emang agak kaku gitu Kalau yang udah biasa sih bisa lebih cepat Untuk satu gelang ini membutuhkan berapa waktu pembuatannya teh? Sebetulnya sekitar 15 menit juga selesai teh Kalau kita udah biasa Kecuali kalau misalnya masih belum terlalu expert ya mungkin setengah jam lah Oke Harus lukun ya kalau bahasa sendanya ya kalau yang kayak gini ya Ya tapi enaknya ini teh ini pekerjaan yang tidak harus selesai teh Jadi untuk ibu rumah tangga tuh cocok kalau menurut saya Tidak harus selesai maksudnya gimana Bu? Karena kan ini misalnya kita baru ngerjain setengah Terus misalnya anak Rewel Kita bisa tinggalin dulu kan Ini nanti baru kita lanjutkan lagi gitu Jadi enggak harus selesai Jadi enggak kayak kalau kita masak Kalau membuat makanan kan ya masakan matanya harus sampai selesai kan ya Kalau enggak kan gosong atau rasanya enggak enak atau kurang ngembang gitu kan Nah kalau ini mah enggak harus sampai selesai juga bisa Setengah jalan kita tinggalkan kita ngerjain dulu yang lain Antara anak atau Kemana pun ya teh shopping dulu kayaknya bisa deh ya Bisa Nanti balik tinggal kita lanjutkan lagi Nah seperti ini kita udah buat 4 buah batu seperti ini Iya lalu Lalu kita sambungkan dengan ini Ini semacam ring tapi besar Ini bisa juga untuk kalung ini bisa juga Untuk kalung Nah gitu sampai lurus Iya Kemudian kita masukkan ke lubang yang ini Yang ujungnya sini Iya Tambahkan lagi dengan batu yang lain Baru kita tutup Nah sebetulnya sama tangan juga bisa sih Kalau kuat ya Iya kalau kuat Yang penting asal ini posisinya lurus yang kayak gininya Oke terus Kemudian yang ketiga sama seperti yang barusan Nah baru kita tutup juga seperti ini Nah ujungnya kita kasih Ini apa Untuk tutup bukanya lah ya Iya Tuh kayak Kayak es-esnya gitu teh Iya betul Kita kasih ini Dan satu lagi Ujung sebelah sini Kita beri ring yang besar Seperti ini Lalu kita bisa tambahkan Gantungan ya Charm ya Kita biasanya nyebutnya charm Ada yang nyebutnya pendant Charm Ya Jadi charm itu adalah semacam gantungan Semacam gantungan Nah kayak gini untuk mempermanis dan untuk Supaya penanda bawah ini adalah di ujung gitu Dan tadaaa Jadilah Sebuah gelang Sebuah gelang Ini kalau mau dipakai tinggal dimasukin sini Ya kayak gitu Oh ini harus pakai ring Sepertinya harus pakai ring Tadaaa Ini udah jadi deh gelangnya Bisa langsung dipakai juga Jadi kompakan ya Iya Sama dengan ini Salungnya Betul Harus dikasih ring kayaknya Iya Gimana nih sahabat Jadi gampang banget ya caranya Jadi Tapi kalau gak mau ribet boleh meser langsung ya Kalau yang buat yang males Males bikin Kalau yang langsung jadi Emang gak Boleh langsung di order aja Oke sip Nah teh Biasanya Untuk satu gelang ini berapa harganya Saya biasanya jual 60 atau 50 ribu teh Wow anda bisa save 50 atau 60 ribu Kalau bisa bikin sendiri Kalau bisa Tapi kalian kan udah diajarin Pasti harus bisa ya Harus bisa Oke Nah dan sedangkan untuk ini nih Kalungnya Kalungnya Sekitar 125 teh 125 Jadi harga kalung ini 125 saja ya teh ya Betul Lucu ya Jadi buat sahabat di rumah Bisa untuk disini juga teh Hah Oh disini Kalau keundangan nah Oh disini juga Iya Jadi saya juga Tahunya dari konsumen Oh jadi Si kalung ini bisa digunakan untuk Sebagai hiasan di kerudung ya Iya Di sini juga Dan juga bisa dipakai untuk kalung ini sendiri Betul Seperti itu Permanis ya teh ya Untuk mempermanis sekali Dengan harga 100 125 ribu 125 ribu Dan untuk gelangnya Cuman 50 ribu 50 ribu aja Nah kalau misalnya bingung juga cari dimana makanya langsung datang aja ke gelar ya teh ya Betul Oke Oke Disini kita buka stand nomor 309 Nah Kalau misalnya buat pesen dimana teh Eh Kalau mau pesen bisa via Facebook Bisa via WhatsApp WhatsApp di nomor 0857 20 177 186 Oke sahabat semuanya kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Ibu Gustin Jangan kemana-mana tetap bersama kami Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa